kita mau pindah ke media biasa kita cek dulu teman-teman akarnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Godong channel ya ke pada kesempatan kali ini mas bro mau berbagi yaitu pemindahan agonema dari media lumut yang udah agak gedein ya karena udah bagus nah ini juga kayaknya ke media biasa yang saya gunakan tapi sebelumnya tolong untuk di subscribe like di komen share yang belum subscribe tolong di subscribe tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update video dari mas bro mana ada dua ini agonema kayaknya udah seger nih kita pindah aja ke media yang biasa ya teman-teman ya dari media lumut Hai halimut itu kalau saya fungsinya untuk pekerakaran ya kalau udah keren jalan mungkin saya pindah ke media biasa ya lebih bagus atau gampang rawatnya yuk langsung ke videonya ini teman-teman ada dua glonema yang dari lumut mau pindah ke media biasa atau media sederhana yang saya pakai biasanya ini hanya untuk perakaran kalau udah keren bagus juga saya pindah ke media biasa sebelumnya dicek dulu ya teman-teman akarnya ini juga ini abimanyu ini termasuk rare nih kita mau pindah ke media biasa kita tesek dulu ya teman-teman akarnya sebentar kita tekan-tekan ya teman-teman buat keluarin dari potnya wah lihat nih teman-teman akarnya bagus banget ya jadi emang bener-bener kalau media lumut untuk menumbuhkan akar emang bener tuh akarnya putih-putih menandakan akar baru semua ya teman-teman tuh lihat tuh jadi saya nggak selamanya menggunakan media lumut kalau udah sekiranya akarnya bagus gini kita pindah ya udah satu kita cek satunya lagi nah ini yang kemarin juga perawatan ke lumut tapi bawahnya saya tambahin media biasa dikit karena lumutnya habis tuh kalau ini akarnya ntar teman-teman akarnya bagus udah udah jalan juga nih teman-teman akarnya tuh ntar ini saya pertimbangkan tuh minta apa enggaknya tuh udah banyak akarnya tuh tuh kelihatan tapi belum sebanyak itu ya teman-teman ini masih baru kalau itu agak lama kalau yang abimanyunya kalau yang ini ini namanya Angelina teman-teman baru saya ingat Angelina ini termasuk rare dua-duanya ini Angelina tuh kalau yang ini abimanyu ini daunnya mengecil makanya takutnya kurang dia asupan gisinya disini ya dia kan biasanya buat akar nih kalau ke atas biasanya ini apa kurang menurut saya kalau lumut ini hanya untuk perbaikan akar ya termasuk kurang menurut saya ini karena mungkin udah kebanyakan akarnya teman-teman kita langsung aja yuk bongkar ini kan bergambang nih kita ambilin aja pelan-pelan di lumutnya teman-pelan ya biar nggak ini pada patah tuh sanggung udah banyaknya nih lumut aduh super ini bener-bener lumut medianya cuman pindahnya nih harus ekstra nih teman-teman selamat menikmati ya Angelina ini satu aja nih kayaknya ini lama nih temen-temen buat apa nah nih ya ini padat-padat begini tuh temen-temen tuh lihat akarnya ini khusus buat perakaran kalau menurut saya kalau buat daun biar joss media sederhana menurut saya nah nih tuh super banget temen-temen kalau udah dipotong-potong bagus nih tuh luar biasa untuk media lumut nih buat perawatan akar nih temen-temen yang akarnya kurang joss temen-temen bisa mencoba dengan media lumut lumut hidup ya temen-temen ya bukan mos yang kering itu ini merangsang akar sebenarnya main liter lemon saya coba lumut sedikit namanya dia kalau tidak akarnya udah mulai ini ntar nyangkok kemarin nyangkok peto lemon nih harus hati-hati ya temen-temen ya tuh media nya udah hampir habis ini agak telat termasuk nih sebenarnya harusnya gak sebanyak ini udah dipindah kalau mau pindah tapi kalau diterusin sih biasanya menurut saya untuk ke daun ini kurang temen-temen ya ini kalau akar dah begini nah akarnya itu baru semua temen tuh ini biasanya yang pakai gini itu jenis aroid aroid banyak menggunakan mos emang bener ya buat akar bener-bener joss ini ada buktinya tuh akar kayak begini aduh tapi susah ya hati-hati ya temen-temen ya kalau mau ganti ini tapi kalau mau dibiarin ya monggo kalau temen-temen dapat lumut akarnya bagus biarin aja nggak apa-apa tapi saya sarankan untuk memindah ke media biasa aja kalau udah akarnya jalan nah ini buat perawatan akar bener-bener bagus kalau media lumut lumutnya kok hidup ini lumut seger lumutnya campur pakai inilah es kamerah bisa pakai osmocot juga bisa es kamerah juga udah banyak dijual di online osmocot apalagi dia udah pupuk lama terkenal semua pengaklan emang pasti menggunakan ada juga yang polos tanpa menggunakan yaitu petani-petani enggak harus bersih banget apa temen yang penting kita rubah ke ini nah ini ya akar udah jalan super ini menurut saya akarnya tapi ini bagus nih lumutnya dia hidupnya rata nih kebawah jadi mungkin akarnya hidup dia lumutnya juga ikut hidup nyaman mungkin ya saling ini saling berbagi makanan padahal lumutnya juga lumut yang salsani saya pakai kalau pakai lumut ya itu usahakan dicuci makanya biar bersih akarnya tuh jadinya juga bersih cuci dulu lumutnya biasanya buat agronema yang akarnya minim atau belum punya akar itu bisa banyak petani agronema yang hanya menggunakan lumut taca potong tapi sukses kita milih ini temen-temen lebih gampangan bongkar dengan media biasa cuma media biasa yaitu kalau basah terus kadang-kadang yaitu resikonya akarnya kalau ini basah terus akar bagus nah kan sebenarnya yang bikin lonyot itu bukan masalah akar biasanya ada para bakteri yang di media itu yang bikin lonyot biasanya ada tandanya kalau kalian mau ada waktunya ganti daunnya nggak bisa gede itu waktunya ganti media nya ini temen-temen tuh akar semuanya temen-temen ekstra sabar temen-temen sambil ngopi sambil lihat akar tuh temen-temen temen-temen tuh nggak apa-apa sih sebenarnya sisa segini mau dicuci mau onggol mau direndam onggol ya temen-temen ya tuh ini mau langsung mau langsung saya tanam nah ini sudah bagus kan temen-temen tuh kan ya temen-temen ini kalau udah akar sini saya potong nih temen-temen tapi ntar aja ini akarnya nggak saya kurangin mau langsung saya tanam pakai media nggak pakai direndam pakai pot yang mana temen-temen nah ini nih pot yang ini nah ini nih ini akarnya banyak pakai ini aja nih ini ada yang putus satu nih temen-temen tuh temen-temen akar semua nih tuh ya media lumut itu fungsinya buat perakaran tapi untuk daun maksud saya sih kurang ya temen-temen ya cuman yang penting kalau udah berakar begini temen-temen pindahkan ke media sederhana atau media yang tempat temen-temen yang bagus media yang standarnya buat agronema nah ini temen-temen akarnya putih bersih tuh ini temen-temen kita isikan sepertiga di bawah ini temen-temen setelah repotting dari media lumut ke media biasa ini tinggal siram aja entar tempat terduh sehari atau dua hari langsung bisa dipajang ya temen-temen untuk angelinya kayaknya kalau akarnya biar banyakan lagi ini saya urungkan untuk mengganti ya biar akarnya banyakan lagi ya sekian video kali ini semoga dapat menginspirasi buat temen-temen pencinta agronema maupun tanaman hias nusantara jangan lupa like subscribe like komen share biar video ini bermanfaat biar channel ini berkembang salam agronema nusantara terima kasih bermanfaat sampai jumpa kawan-kawan Terima kasih telah menonton